Oke ya langsung aja ya jadi hari ini saya akan mengajari Anda bagaimana tata cara untuk membuat permohonan untuk perubahan namanya karena masih banyak yang belum mengerti ya untuk membuat permohonannya seperti apa permohonan itu Anda buat sendiri apalagi permohonan perubahan nama langsung aja saya kasih tahu tata caranya Oke ya disini saya nggak pakai screen recorder ya nanti karena nanti terlalu ribet saya untuk ngeditnya nggak ada waktu malahan ya oke jadi ini contoh permohonan perubahan nama ya jadi permohonan perubahan nama itu Anda buat sendiri ya yang pertama yang mengenai judulnya ini Anda harus jelas ya di pengadilan mana ya ini kan contohnya di pengadilan negeri Gersi ya tapi saya hapus ya ini judulnya alamatnya harus jelas ya kepada yang terhormat pengadilan mana pengadilan negeri Gersi setelah itu perihalnya harus juga diisi permohonan perubahan nama setelah itu dengan hormat ya bebas ini para pihaknya ya kalau Anda ingin mengajukan permohonan nama anak Anda berarti para pihaknya kedua orang tua ya pemohon satu pemohon duanya kedua orang tua kalau nama Anda sendiri jadi ini pemohonnya hanya satu dan isi nama Anda sendiri yang penting sudah dewasa sudah bisa melakukan perbuatan hukum yang artinya sudah punya KTP seperti itu ya ini yang namanya identitasnya harus jelas nggak boleh ada yang salah sama sekali ya selanjutnya mengenai alasan-alasan ya alasan-alasan kenapa Anda ajukan permohonan perubahan nama Anda harus jabarkan beberapa alasan disini ya kalau alasannya namanya terlalu panjang alasannya namanya terlalu puno juga Anda harus jelaskan disini ya contoh Anda pembukaannya bahwa para pemohon tinggal di wilayah hukum pengadilan negeri Gersi nikah di KUA tanggal berapa setelah itu perkawinan pada tanggal berapa ya setelah itu punya anak berapa kalau misalnya anak kenapa anaknya namanya itu mau dirubah menjadi apa itu dijelaskan aja di dalam alasan-alasan disini ya namanya posita-positanya di dalam permohonan itu Anda jelaskan saja bahwa anak saya namanya terlalu panjang bahwa anak saya terlalu sakit-sakitan dengan nama tersebut bahwa alasannya nama anak saya terlalu pendek atau namanya sulit diejah seperti itu bisa setelah itu bahwa berdasarkan ini berdasarkan ketentuan dinas kependudukan bahwa harus memperoleh permohonan dari dan penetapan dari pengadilan negeri terlebih dahulu setelah itu permintaan Anda seperti ini ya ini namanya petitumnya petitumnya ya yang pertama mengabulkan permohonan pemohon ini harus ada petitum tadi posita-positanya harus ada setelah itu petitum-petitumnya ini ya mengabulkan memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama di akte kelahiran setelah itu memerintahkan untuk menyampaikan kepada dinas kependudukan setelah itu membiak bebankan biaya kepada pemohon ya karena ini pemohonnya hanya satu jadi biayanya kepada pemohon setelah itu jangan lupa ya tanda tangan dan nama terang disini ya nanti tanda tangan siapa pemohonnya dua-duanya kalau dua pemohonnya berarti harus dua seperti itu ya jadi itu tadi cara pembuatan permohonan untuk permohonan perubahan nama terima kasih